Intro Nah, saya bicara sedikit tentang simply selling ya teman-teman Nah, buku yang jadi acuan untuk simply selling yang saya rekomen itu adalah buku Influence The Psychology of Persuasion Nah, di buku Influence itu membicarakan tentang masalah cara pandang yang terjadi tentang masalah kontras yang terutama ya cara pandang orang terhadap suatu perbedaan antara dua nilai yang satu besar dan satunya kecil ini bicara masalah psikologi kadang-kadang orang itu, gak makanya dulu orang itu gak bisa, kadang-kadang orang itu gak menghargai ya, tidak menghargai keberadaan kita pada saat ini kalau tidak dikontraskan dibandingkan ya dengan yang lainnya ngerti ya tidak menghargai kebaikan seseorang jika tidak dikontraskan dengan kejahatan ngerti ya kadang-kadang gitu, makanya ini mas, iya aku ketipu mas sama orang ini mas, jahat banget ada orang jahat banget gitu gimana ya, kok bisa ada orang jahat banget agaknya orang jahat gitu supaya kamu menyukuri kebaikan bukan begitu ya nah, bisa begitu ya jadi, agaknya orang jahat penting juga ya, ini mas, kamu ketipu bagus, untuk kamu ketipu ya, bukan menipu ya, ini, nah kamu ketipu itu, supaya kamu harus tahu ya, bahwa kamu adalah orang baik gitu loh, ya kan anda ketipu ini, artinya anda itu orang baik orang tahu kalau anda orang baik karena anda sering ketipu kalau sering ketipu di tempat yang sama, itu namanya oom ya, konyoran makanya kalau saya sering bilang ke tempat ting saya begini karena mereka kan ini, Bapak maaf ya saya kan santun banget kan Bapak maaf, ini hasil-hasil yang salah gak apa hasilnya tapi pokoknya salahnya kamu beda aja dengan yang sama gitu ya gitu, saya bilang gitu pokoknya kalau kamu salahnya yang sama, maksudnya tak seprot ya, kalau kamu salahnya yang berbeda, saya udah tahu kreatif kamu ya ketemu salahnya yang berbeda ya, coba, buat salah lagi, apa yang lain lagi oke, buat saya, salah itu adalah box kan, untuk diperbaiki, iya gak? jadi, kalau saya begitu sih, misalnya, udah, berbuatlah kesalahan tapi, sebetulnya kamu ngapain kesalahannya, terus kamu berbaiki selesai jadi, buat kesalahan, ngoles lagi wah, ini, konyor oke ya, lanjut ya influence, ya, bisa kalau psikologi atau psikologi itu, bicara kan satu kontras tadi itu, plus lima hal ini kayak, riba-balik, komitmen persisten, pengakuan sosial, rasa suka, otoritas tapi, seringkali, hal ini dijanginkan manipulasi padahal, sebetulnya, ini adalah penelitian ilmiah jadi, dokter Bensialdini ini ya, dia kan psikolog ya, perilaku nah, jadi dia meneliti itu ini loh, hasil penelitiannya seperti ini bukan untuk dipakai, dibalik untuk manipulasi maaf gak ini maksudnya? ya, saya ambil contoh ini loh bicara masalah resiprokal aja deh itu dipakai buat manipulasi orang ya, misalkan di mau-mau kan ah, Pak, Ibu, silakan klose di sini gratis ya, sehari gak enaknya terus pas minumat, makanan terus baru mulai di-klose ini ini main di bawah saja sini ya, ya gak? nah, ini ini, ini yang sering kita sebut namanya hipno, selling, dan macam-macam ya, ini ada di sini kalau orang-orang yang dipakai oke kalau komitmen konsisten itu nah, tadi itu bagusnya orang isi form duluan ya, isi form duluan ya, transfer duluan baru nanti sisanya berikutnya ya, komitmen dan persisten orang yang apa, membuat suatu komitmen sebelum dia akan persisten ini-nya di situ penakuan sosial ya, sosial proof testimoni itu kalau paling banyak dipakai di selling cuman saya bolak-bolak sama teman-teman bilang saya adalah orang yang pantang meminta testimoni ya kalau seadanya teman-teman di sini diminta testimoni sama teman-teman saya kurang suka sih ya kalau itu aja pun yakin itu bukan saya minta paham ya yakin itu bukan saya minta ya nah, sebabnya saya gak suka ya apalagi kalau minta gini boleh minta testimoni ya wah, apalagi kalau pas tanya feedback boleh minta kesannya atau komentarnya tentang TFM kita atau kalau paling baik di sini boleh minta masukkan tentang TFM kita bagaimana ya itu boleh nanti buat kita review tahun depan ya tapi pas nanti minta masukkan orang itu mau mau kebaikan ya itu Alhamdulillah ya itu jadikan doa buat kita oke nah testimoni yang terbaik di close terus habis di close kita boleh screen tune oke kecuali personal chat dan pembelian pembesaran kalau kita itu gak boleh di screen tune itu di posting ya nanti ada masuk ke undang-undang LTE ya LTE ITE information teknologi error masuk ke undang-undang ITE jadi kalau personal chat memang gak boleh di screenshot di posting tapi kalau di social media itu boleh ya terima kasih setelah menggunakan ini saya bertambah kan gitu kan biasanya teman-teman BN kan gitu kan screenshot loh gitu jadi loh bapak ibu saya cuma ngasih tips ya ini kata-katanya teman-teman APN yang tukang jual pembesaran Anda kalau beli barang-barang seperti ini janganlah menggunakan alamat email yang sudah nasib ada gunakan tau gak itu teman-teman sering kepo sering kepo-nya apa dicari ini kan ada satu engine-engine khusus kan jadi kan dimasukkan alamat email-nya keluar akun Facebook-nya nanti ya kan aku beli keluar akun Facebook-nya lu lah orang ini yang beli ternyata-ternyata dia masukkan alamat email kan mungkin namanya fake tapi kan itu kan digital footprint ya yang namanya email itu kan ketahuan ya oke ya pengalaman sosial sosial proof rasa suka itu orang cenderung mengiakan siapa yang disukai jadi makanya cenderung orang yang disukai ya jadi menurut kamu ini bagus ya enggak enggak enak enggak disukai boleh enggak disukai sudah susah untuk masuk jadilah orang yang nice gitu jangan kayak saya oke rasa suka eh sorry sudah ya rasa suka otoritas authority authority ini sering digunakan juga kayak itu personal brand ya atau juga mungkin kalau di dalam otoritas itu apa tokoh A berkata nah kan begitu ya itu authority serupa dengan my friend John C kan begitu tapi si John ini orang yang punya otoritas oke lanjut ya nah ini sudah saya bahas juga tentang selling selling itu tentang kurutan selling promotion positioning dan branding bahwa selling itu adalah ya mengejar closing ya tapi ingat harus dengan etika juga ya jangan membual jangan over promise nanti percuma bias tujuannya selling kan sebetulnya memperkenalkan produk kita kepada orang ya kepada calon pelanggan kita oke supaya mereka mau mencoba produk kita intinya gitu tujuan dari setelah mencoba dia mengerti bahwa produk kita mengangani berarti harus dikunci yang ini duluan sebelum coba ah kalau kampanye kalau promosi adalah kampanye kalau posisinya tadi itu strategi ketemunya di slogan branding itu tujunya adalah loyan realitas nah ini tiga tipe penjual saya buat di tahun 2007 saya buatkan ini insya Allah masih relevan kan bahwa ada tipe orang yang sebenarnya order seeker kan pengejar order yang penting proses proses ada profesional yang bisa tadi menerankan influence tadi itu itu tipe profesional pokoknya orang itu nggak merasa ketipu tapi hubungannya tetap masih profesional dan kalau dibilang sampai hati nggak sampai hati tapi kalau tipe konsulten sampai hati ya sampai hati jadi kalau nggak ada jenis kayak kangen gitu padahal ini hubungan antara pelanggan sama penjual yang beli bisa sampai kangen gitu bagaimana nah kalau kita di multi level kita tahu sendiri kan orang-orang yang tipe nya order seeker kan bisa ketemu nggak itu udah lama kenapa ini ada peluang usaha ah peluang usaha apaan cuman lu nggak usah ngapa-ngapain cuman berikut satu kanan satu kini selanjutnya kamu diem aja habis gue dapet itu yang sering terjadi tipe order seeker saya makanya kurang suka menerapkan yang tenten closing seperti itu gimana maksudnya adanya waktu uang hari Senin atau hari Rabu dua pertanyaan dia saya bilang kamu maafin sedikit teknik sellingmu teknik closingnya palingnya kamu research jadi saya bilang kalau di teleponnya sama temen bahwa kamu research yang telepon itu siapa dia bisa kamu closing lagi seperti itu saya ngomong gitu kan yang paling jengkel itu pak city band saya sebut nama kalau telepon itu udah tapi udah saya tutup setelah city band saya udah pokoknya satu persatu udah saya tutupin semuanya expired terpanjang nah tadi saya tutup setelah city band gitu gitu juga kalau begitu telepon mau menawarkan data tunai betul pak iya pak saya lagi gak butuh duit saya gak mau pak gak mungkin pak orang gak butuh duit saya gitu loh city yang butuh kok situ curhat sama saya kamu gitu yaudah city yang butuh kok situ masain saya pak mungkin apa kalau orang ini mau gitu ngajar malah dia saya udah saya gini saya bilang iya pak saya gini gak mau pak budita pak kenapa gak maunya ngajar terus iya saya gak mau utang lagi tiba saya ngomong gitu terus saya ngomong gitu tapi pak gini-gini lho situ kok malah ngeyel ini cuma city band yang cuma ngeyel saya sama ngomong gitu yang lain jarang sampai ngeyel seperti itu jarang kalau BI sering telepon dulu pak kok dana tunai enggak terima kasih pak kalau udah telepon gitu kan saya udah ya tutup point dana tunai iya pak enggak kok mengini saya sadis banget kalau dia kalau dia bahasanya seperti gini kan saya baca pola kalau apa betul bapak pengguna kartu ini asuransi ya iya pak enggak pokoknya dijualin data kita kemana-mana sama mereka nah ini temen-temen juga harus tahu mereka dapat data dari mana sih salah satunya aplikasi dan kemarin pas itu loh ribut-ribut masalah aplikasi pinjaman tuh ada tahu kan aplikasi pinjaman yang terus ngeblash ke tempat WA-nya WA-nya temen-temen kita terus posting-posting gitu kan itu kan jadi keributan kan terus saya mulai ngecek satu persatu tuh waduh iya kalau anda pakai Android bahaya banget permisennya itu banyak banget ya dan saya temukan permisen konten permisen foto di aplikasi-aplikasi yang enggak ada relevansinya termasuk apa aplikasi islami kita kesini coba islami misalkan aplikasi just ama atau apa ya gratis tuh jadi kita download nih terus dia permisen kan dia kasih permisen permisen konten permisen foto ini kita dia bisa ngambil foto kita juga nah ini bahaya banget loh hati-hati ya dapas permisi konten nanti dia juga konten kita sama seperti itu ya kita di gratis sama dia oke ya saya akan tekan ya selanjutnya menjual itu berbicara masalah harga yang dibayar PS benefit yang diharapkan ya saya lebih terlalu anda biar memahaminya lebih gampang pakai harga gajan tapi nanti kompilasinya pakai harga semuanya harga yang dibayar PS benefit yang diharapkan sudah ada kan sudah ya kita lanjutkan nah tadi yang bicara masalah over promise itu itu membuat benefit yang diharapkan setinggi ini yang dibayar segini betul seolah harganya dikecil kan akhirnya dia beli oke ya gambarnya ini gambarnya gini pada saat kita mau beli ini kan harga ya PS yang namanya benefit oke nah supaya membuat damping kelihatan harganya kecil banget benefitnya dibanyakin bonusnya dibanyakin bonus ini setiap juta ini setiap juta dari mana saya gak ngerti sampai saya pernah waktu itu kan jadi sebenarnya arti riba pun menjual pakai sensasional offer terus menggunakan iming-iming bonus ini setiap juta ini setiap juta saya tanya gini sebentar itu bisa dapet setiap juta dimana ya jangan-jangan itu itu saya komentar bahwanya begitu kadang-kadang gak pedanggol kalau bicara masalah riba-riba terus tapi memanfaatkan apa istilahnya sariah gitu ya kemudahan apa ya closing dikatakan pakai bahasa sariah itu saya kurang suka nah ini sebelum beli yang disiput namanya expectation expect ya kalau sudah beli namanya experience nah pada saat anda menemukan yang seperti ini anda kan beli ya apalagi seperti ini ya artinya apa harga itu liatkan kecil banget karena bonusnya liatkan gede banget akhirnya kita beli padahal kadang-kadang beneran itu yang ditawarkan itu belum tentu terjadi dan belum tentu diperlukan ini mengkaburkan harganya supaya liatkan kecil ya itu yang sebenarnya sensasional offer seperti itu harga sekian turat sekian turat lagi ya turat lagi ya terus tambahin bonus bonus ini apa bonus ini sebentar dulu belum selesai bonus ini lagi tambah lagi jangan lupa masih lagi apa lagi setelah dia lupa jadi kenapa ya kan setelah dia liat bonusnya semuanya gede-gede banget itu dan terus dia akhirnya beli pas dia beli nanti dia experience nanti ya dia experience ternyata experience-nya tidak seperti yang dia harapkan ya harganya ada di sini kenapa dia keleta gedi terus apa dia kecewa nah tidak nah habis kecewa nyumpahin kita ya nyumpahin gak kenak kita kenak anak kita kenak istri kita kenak orang yang kita cintai gitu ya bener gak anda ngurus seperti itu nah itulah sebetulnya tidak barokah ya hasilnya tidak barokah ya coba kalau anda memuaskan pelanggan anda didoain gitu loh ya hasilnya barokah Alhamdulillah pokoknya kadang-kadang gini temen-temen sering bilang kan masih doanya pak cik-macik kok bisa-macik kok bisa sampai berapa gini-gini jadi waduh selalu-selalu aku tuh sering lupa doa itu kelihatannya doa temen-temen deh jadi jika doa temen-temen saya ngikutin amin amin ini wajar gitu loh ya jika pas di sosial media tuh temen-temen misalnya kalau saya postin sesuatu nih kalau temen-temen doain saya nih mudah-mudian masih sehat kalau saya pun ya tidak membalas saya cuma like doang saya amin kalau saya like amin 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 kan gitu temen-temen yang doain ya Alhamdulillah saya amin amin ya itu mungkin temen-temen yang doain maju malahnya kalau saya kadang-kadang sering lupa doa itu ya baik ya mengulang konvensi ini sudah paham ya problem daya mungkin solusi kemudahan ya jadi sudah saya bahas juga ya sampai disini ada penanyaan gak ya silahkan Alhamdulillah yang tadi tentang harga sama benefit itu kan tadi dengan ini apa ada yang bonus-bonus gitu ya nah saya ingin pernah baca buku dan memang pernah saya ketika ikut apa beli dan gitu ada kan temen-temen yang menawarkan bonus ibu senilai bla 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 gitu nah pertanyaan saya ketika mereka membonuskan ibu dengan harga yang ditawarkan seolah menjadi benefit-nya tambah tinggi kan harganya sudah kecil itu termasuk sensasional over apa enggak mas kalau yang kelebihan-kelebihan seperti itu mengabulkan harga yang sumunya ya itu bahasanya termasuk sensasional over dan enggak barukahnya saya sudah dimingatkan insya Allah seperti itu karena saya ngomong ngajak nala sama teman-teman jadi teman-teman sudah terbiasa mendapatkan penawaran seperti itu terus besok teman-teman memberikan penawaran ini harga sekian teman-teman kegugian bonusnya mana tambahin lagi ini-ini ini yang saya sebut namanya anda menggunakan pupuk al-organik tanahnya itu media tanahnya semakin ragus paham enggak karena sudah anda sering kasih pupuk al-organik ya supaya closingnya cepat kan konversinya cepat tumbuhnya cepat ngerti ya besok ya dia akan minta lagi lebih dong basisnya lebih lagi dong dosisnya ngerti ya disitulah mulai kehidangan yang sebut namanya transksi yang sebelumnya paham gak ya disitu kita itu mau jual apa jual bonus ya orang ini mau beli apa kalau dikaburkan anda mau beli ini air minum ini harga air minumnya 3 juta ya atau lah masalah air minum teman-teman lock and lock double center bertahan sepujan 3 juta tapi gak usah takut teman-teman khusus untuk orang tersebilan setengah pertama hari ini besoknya setengahnya ilang sepujan setengah pertama hari ini saya discord 50 juta 1,5 juta eh jangan takut yang sembah setengah tadi itu masih ada yang seperpat lagi dan seperpatnya anda bisa discord sepujuh ada dalam 3 juta angka closing ini saya discord lagi menjadi 10,5 juta baik 150 ribu saja kalau 150 ribu termasuk mas bakal jangan 150 ribu kita bicara 1,5 juta 50% lagi jadi berapa 750 ribu dan 3 juta jolat lagi jolat lagi jangan takut ini pun yang anda masih bisa cicil 10 kali 10 kali ya 750 ribu anda cicil 10 kali yang pertama 700 ribu nah gitu ya cicil 10 kali yang tadi 200 ribu kan gitu ya habisnya 50 ribu ada cicil 9 kali ya oke oh jangan takut lagi ilmah sadar saya berikan bonus pada anda ini teman-teman permain berian ini apa anda pandang ini seperti berian ya dalam waktu 10 jam saya berikan anda dua terus anda jualan apa saja ini apapun pesis waktu saya ngerti gak saya pake kepada anda oke saya gak ngerti halang-halangnya aku pake halang tau yuk gak ngerti gak teman-teman besoknya ya anda akan semakin rakus maka dari itu yang gini yang biasanya gak membangun kredibilitas berarti gak usah pake bonus sama sekali kalau saya balik seperti gitu apa pure-pure gitu aja kalau saya jadi gini saya lebih cenderung kita bisnis itu slow back ya membangun kredibilitas kita besok kita gak usah membuat menjual sedikit laku menjual laku menjual laku kenapa karena mulut kita bisa dipercaya iya gak nah untuk membuat mulut kita bisa dipercaya posting yang kita bisa dipercaya posting lah yang berkualitas ya keluarlah dari mulut yang berkualitas gitu aja ya menjual kredibilitas kita berjanji ditepatin kayak gitu loh itu aja gak ada yang lain kok ayo kita kembali kesana mau gak ayam kita balik kesana ya ya kita coba menerapkan bisnis yang bener tuh seperti apa gitu ya nah makanya dari itu balik ke makna sukses lagi makna sukses kita itu apa gitu ya bisnis itu buat apa balik kesitu lagi ya bukan duit kan semata-mata ya iya baik ya lanjut ya teman-teman ini jawaban juga gue tanjung mungkin ya selling ilmu menyampaikan informasi hingga dimengerti oleh calon konsumen sejelas-jelasnya ya nah secara saya perhatikan saya pola ya selling secara online itu problemnya apa sih informasinya ya kadang-kadang kurang kalau kita berhadapan sama orang ya kita tanya begini tanya jatuh di batapan kita tanya mas mau ini gak ya kayak gitu ya kayak gitu lah mas silahkan mas ini terus dia tanya nah berapa nih sekian iya mahal banget mas memang kelihatannya mahal setelahnya bener-bener mas tau gak diperkirkan sama yang lain apa kalau bisa mahal kan mahal kan dibandingkan apa kan gitu di situasi pop 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 tanya-jawab tanya begini jawab ini ya keberatan ini jawab ini dan seterusnya betul nah setelah ya anda mendapatkan semua informasi anda pusing ya nah ini masalahnya tidak terjadi pada saat online anda cuma lihat orang itu masuk searah nah makanya anda harus memikirkan frequently ask question dia itu apa makam ya informasi apa yang dibutuhkan oleh dia betul makanya ya ini contoh nih ya saya lihat saya model waktu itu saya juga katakan sama kalian kaji dan siapa aja ya aja yang menerakkan hal ini ya yang tentang postingan nah ini saya ambil contoh nature high storm ini kondisinya original memang saya tunjukkan ini loh akun ini contohnya bagus ya dia memaparkan sejelas-jelasnya memiliki informasi sejelas-jelasnya tentang termos ya warna ini ini kepotong ya tapi dia ada di bawahnya ada keterangan-keterangannya termasuk bisa tahan berapa jam insulasinya dari apa ya nah tapi ada perhatikan di bawahnya gak ada titik-titik-titik-titik ya slider betul ya itu slidernya ada berapa itu sepuluhan hitung ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan detail ya ya sembilan ya sembilan aja sembilan gambar oke sembilan gambar satu problem ya dan sangat detail banget kalau caket itu harus dari depan misalkan ya samping belakang betul detail tertentu kantong atau apa biksu bahan material betul nah ini detail masih semuanya detail kan kemudian apa OOTB-nya baru nah gitu lah kira-kira ya paham ya nah ingat pada saat mereka memperagaman ini paling bagus dividiokan ya dividiokan nah video ditaruh di paling terakhir atau paling pertama oke kalau yang saya model dari Aliexpress ditaruh di paling pertama oke ini contoh nih ini Naja yang menerakan ini saya ambil ya saya ambil saya cuma sekilas aja cuma ambil yang ini tapi satu foto dua foto tiga foto detail ya ya empat foto ya lima enam ini OOTB ya ya size cat tujuh nah orang tanya gini mas kalian tanya nih size catnya dimana oh lihat di tempatnya story ya aduh ini ganti lagi kan di sebelah sana lagi paham gak harusnya taruh informasi satan dalam satu layarnya di geser tujuh delapan sembilan ya sembilan gambar sama deskripsi gak ngerti konversi bagaimana ini kalau jualannya satu bulan berapa kayak gini tapi sebelumnya konversi yang sebelumnya dibandingkan sekarang meningkatnya berapa persen kira-kira 40% yang lumayan ya 40% ya itu yang dikelankan konversinya juga bagus ya oh ini gak dikelankan yang ini ya paham ya ini sebenarnya nang-nang aja masuk akal aja oke saya lanjutkan nah ini ini dari catatan saya ya teman-teman ya ini belum saya validasi banget itu dari hasil research saya ya bahwa customer jenis toko online itu ya pertama kali kan masuknya ke informasi dulu ya dari search dari promo exhaust terus recommend kemudian masuk ke landing produk kan ya gak nah melihat informasi tertarik enggak left oke tertarik yes favorit betul kan maka dari itu kenapa kalau menurut saya toko online itu harus bisa difavoritkan masalahnya toko online itu termasuk di bisnis itu sekarang masih belum bisa difavoritkan kenapa belum bisa difavoritkan karena tidak ada X-nya kan harus favorit untuk favorit harus ada login paham gak ini yang sekarang kita harap insya Allah nanti kelas cover cover bisa launching untuk bisa difavoritkan terus kemudian ada yang nah nanti ini kan lanjut ya cek favorit kan kalau Anda mau belajar dulu misalnya di marketplace ini ya paling gampang nanti ke produk melihat informasi tertarik tidak kalau tertarik favorit betul? ya nah terus Anda cek favorit ya selanjutnya favorit favorit atau bisnis bisnis terus Anda cek di bagian favorit tandanan oke gak terus kemudian Anda memutuskan membeli atau tidak pandai dari informasi tersebut setelah dibandingin pembayaran kupon ini juga masalah kupon harus ditawarkan disitu dan ini pihak dari marketplace itu sudah banyak mengimproving saya perhatikan dulu kupon itu kita cari kupon beli-beli sebetulnya tapi sana mereka belajar seperti Aliexpress mereka belajar tanda tulisan kupon available ada dua kupon satu mungkin merchant atau store kupon satu lagi Aliexpress kupon itu langsung tulisnya available available dikecil itu langsung bisa dapetin kuponnya oke gak itu memperbesar konversi oke refund ya ini juga memperbesar konversi kenapa karena memperkecil ketakutan scarcity-nya ya memperkecil resiko memperkecil resiko oke terus pesan itu maksudnya chat ya itu semudah mungkin kadang-kadang kita malam hari pas kita transaksi terus kita ragu antara ini udah chat atau belum ya itu malah gak bisa tidur ya terus udah mau nyari nomor teleponnya mana chat-nya enggak bisa ya itu terjadi jelas aja kalau jelas aja nyari nomor telepon susahnya minta ampun ya setahu saya sampai sekarang saya terakhir udah gak pernah belajar lagi setelah-setelah karena didi itu foto-telah suratnya ya ya mudah-mudahan dia ada penidaya ya kemarin saya mendoakan dia makhrut setelah ya kata ustaz saya bilang jangan doakan makhrut ya eh doakan dia ada penidaya ya saya doakan lah ya si cek ma ada penidaya penerimaan barang oke nah kemudian penerimaan barang nah ini ini juga saya perhatikan mereka punya hidupnya bagus banget begitu penerimaan barang itu gak usah nanti mereka lapor-lapor gitu kan screenshot penerimaan barang dan macam-macam enggak cuma dikilih aja sudah terima sudah dikirimkan nah sudah dikirimkan apakah dia sudah terima sudah terima selesai jadi ada tombol sudah dikirimkan ya memang ini kalau ada tombol yang terima sebelum dikirimkan itu nanti bahaya juga nanti ada indikasinya manilogi itu sering dimanfaatkan oke ya lanjut nah ini saya sedikit memodel dari aliexpress ya saya perhatikan di aliexpress itu minima makhap oke hampir semua berjuangnya putih dan difoto oleh profesional tidak ada yang memilih eh foto ini eh beli jualan kaos tekek masuk aliexpress tidak ada percaya makanya saya sudah bilang sama teman-teman ini kita ini susah untuk di 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 filter deh kalau tidak sudah mengirim produk kita foto itu tidak mending seperti itu tidak mudah terserah kalau anda jadi prosesan saran saya gini anda sebelum kasih ke reseller anda foto produk dulu sebanyak mungkin 20 foto produk beberapa video terus nanti mereka suruh milih jadi jangan sampai nanti mereka moto sendiri nah kalau polanya di aliexpress yang begini aliexpress b2b nya aliexpress b2c nya nah aliexpress itu itu satu produk fotonya sama bisa mereka berbeda-beda berarti ya artinya apa produsen itu menyediakan white label ya intinya juga berarti kan disana kan muncul di produksi kapasitas produsinya kan atau teknologi oksipennya di sejar nah jadi produsen itu memproduksi suatu barang berkualitas yang penting itu fokusnya terus mereka buka ke para reseller di aliexpress nah para reseller menjual di aliexpress lebih seperti itulah ya nah itu makanya bisa berbeda-beda padahal hasilnya produknya sama ya ya itu yang terjadi seperti itu tapi yang paling penting apa fotonya kita yang menyediakan jangan mereka ya kalau kemungkinan besar aliexpress itu aliexpress yang menyediakan fotonya jadi barang di kirim-kirim dibotongin sama mereka makanya berkualitas dan minim banget gak gudet-gudet ya jika ada video mereka taruh di bagian awal gunanya pertama ya kenapa video taruh di bagian awal nah nah ini catchy video taruh di video ada kita ingin klik gak kenapa kan cuman menurut saya kesalahan di aliexpress itu videonya tidak kita pakai youtube gitu tapi sebenarnya dia pakai streaming sendiri sehingga pas di indonesia begitu kita klik namanya minta aku kalau gitu kan lebih cepat ya karena dia punya server ini bisa juga nah oke jika ada video di awal terus kemudian rating dan jumlah order terlihat secara jelas kan atau ini sebenarnya social proof jadi yang terlihat secara jelas itu rating jumlah order terus wishlist sama free shipping ya makanya ini jadi improvement kepada ibi yang sudah dikerjakan sama teman-teman yang free shipping dan estimasi shippingnya terbaca ini hanya bisa terjadi pada saat kita login mengerti kita areanya dari mana ya kecuali bisa baca ip-nya bisa baca ip-nya bisa baca lokasinya bisa gak pas dia masuk ke tempat landing page kita aja bisa baca ip-nya case bisa bisa ketahuan langsung lokasinya dia sekitar mana bisa oke ya nah tambahan foto yang lebih lengkap selalu ada di bagian bawah ada selalu tidak bukan tidak ada jadi gini ini kan ini kan foto nih slider nih ya deskripsi di bawah nih ya di bawahnya ini selalu ada foto lagi ngerti ya di bawahnya selalu ada foto lagi entah fotonya copy paste dari atas ya tapi yang kalau dialihkan strategisnya kalau ini ada 5 disini ada 10 lebih banyak foto di bawah kenapa? behaviornya orang ternyata artinya begini artinya begini ternyata yang begini ini ada kesulitan kalau kesulitannya apa? membandingkan foto yang pertama sama foto yang begini lihat? boleh balik-boleh kan? nah kalau kita begini ini bisa kelihatan gini kan? kan layarnya memanjang gini potret kan? berarti gak? nah jadi satu gambar dua gambar atau tiga gambar dalam satu layar paham ya? kalau begini kan gak? makanya setelah begini dia akan begini ini saya amati di alias vers seperti itu makanya bagi saya bisa sama teman-teman coba dong dipaksain teman-teman nanti kalau bisa aja ya coba ya aja ya yang seperti itu coba dikonfersinya diukur ya berapa banyak ya kenaikannya nah jadi tambahan foto di bawah kemudian ada penawaran bundle 123 terus favorit bisnis itu adalah keharusan saya gak gak screenshotkan saya promosi Alibaba kali aspress malamnya udah jadi yang saya modeling aja dari situ ini bundling itu gini jadi mereka sudah punya algoritma aja juga tapi kalau ini dari si penjuannya ya dibundle jadi gini begitu ada harga kan terus kemudian dia klik sorry dia klik 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 produknya itu di bawahnya kalau di scroll ada pilihan bundle yang lebih murah ya bundle lebih murah ini plus ini ini bundle paham ya oke anatomis sudah sudah saya tuliskan ya sebetulnya ini sudah saya tuliskan saya videokan sudah tapi mungkin videonya saya remove ya ya saya remove soalnya apa banyak disalah gunakan oleh teman-teman nanti ya buat hipno-hipno ya saya remove ini mas Arif kalau itu bilang mas di bahaya mas di remove tapi kalau teman-teman mau nonton lagi silahkan itu ada sampai saat pembuatan formula headline segala ada kalau di copywriting saya suka sih ngotip-ngotip gitu kan oke nah ini yang simponnya begini ini kalau ini sebenarnya dari dotcom secret ya simpon kita ngerti spesifik target pasar kita siapa di mana mereka biasa berkumpul umpan yang digunakan itu apa ya umpan itu produk penetrasi paham ya di cidun terus kemudian dipetakan dijualin yang lain ya sekarang di foldernya beda ya para internet targeter ya ngertilah hal ini ya oke lanjut ya selesai ya oke dari kendal saya itu outlet pusana muslim jadi terkait dengan foto produk tadi jadi kalau foto itu kan dia pakai sistem lighting ya jadi ada pencahayaan tertentu sehingga hasilnya bagus jadi kadang-kadang kita kalau pakai itu nanti begitu kira-kira walaupun enggak semua tapi ada orang yang komplain kok warnanya beda gitu dan jika kalau di outlet itu teknik lighting itu kan juga dipakai jadi seperti kalau kita belanja di mall kita milih warnanya kok kelihatan bagus tapi begitu sampai di rumah kok kayaknya beda termasuk sensasional offer atau enggak dan keberkahannya gimana keberkahannya saya enggak benar-benar tahu ya teman-teman kan tadi kita yang tahu kita bergit bohong atau tidak tapi buat saya segini cahaya matahari yang bilang cahaya terbaik kan cahaya matahari yang bilang cahaya terbaik kan enggak berbawa cahaya matahari makanya kalau foto di instagram itu ya sudah jangan sering-sering ya di boles pakai macam-macam terus ini kalau jangan-jangan ini terutama yang ikutnya juga kenapa kalau foto kalau miris miring-miring terus nggak bisa foto bagian depan coba kalau cewek kalau ya nah ini harus gitu ya terus harus ini nggak tahu saya harus ini ya manipulasi ya ya kalau saya mas saya bisa lihat review kalau saya mau beli itu saya lihat review di bawah yang ada fotonya saya lihat foto aslinya selesai habis itu makanya telurnya review sama rating ya makanya ada yang ngomong gantan sesuai eh papa produk sesuai dengan gantan ya nggak pas ini topeng banget ya produk sesuai dengan gantan ya oke nah kalau buat saya cahaya matahari ini yang terbaik kan nggak usah mahu-mahau ya foto pas sore hari kan ya mas Ali aku bilangnya D65 D65 itu sama dengan matahari identik lah mendekati D65 tapi sekitarnya atmosfer sekitarnya misalnya ada koden warna berbeda atau apa coba pengarah tapi di pilihnya D65 D65 good ya nanti teman-teman fotografer nah itu ada bildan dari AH dia ini yang membuat toko onlinenya Atta Halilintar oke raya ya Assalamualaikum mas jadi jadi saya mau nanya saya kan bergerak di dunia fashion ya terus kan pasti namanya diferensi apa diferensiasi itu kan pasti harus kan apalagi ke originalitas di desainnya kita udah mengusahakan tuh gimana caranya ini original nih tapi setelah misalkan kodenya kabilah aku di pasaran akhirnya banyak muncul jiplaan jiplaan-jiplaan nah apakah itu kita fokus buat ngurusin jiplaan-jiplaan atau kita fokus buat ke development ke depannya iya nah kan ada ada quote sama begini seseorang tidak dianggur sebagai terkenal sebelum keluar miminya kan kita udah keluar miminya kita terkenal jadi sudah suatu hal yang wajar ada di talkers inilah isu yang terbaik bagi kita kemarin saya ngomong sama siapa ya sama guys saya ngomong sama siapa ya saya lupa ngomong sama oh iya jadi ada ini kesempatan bagi kita untuk membuat kampanye ya kan punya seika hijab itu dijual di tempat market place tuh dan di belakangnya itu harganya kurang 100 ribu 250 114 ribu padahal harganya harusnya berapa harganya 300an ya nah itu sudah malah list ini guys buat saya ya saatnya kita berkampannya berkampannya apa produk yang asli dari seika hijab hanya ada di seika hijab.com ya seika hijab tidak dijual di market place misalnya gitu ya hati-hati yang dijual di market place tidak ada jaminan asli ori nah itu kita sudah membesarkan di market place dulu ya ya hanya dijual di seika hijab.com selesai lanjut ya dokter ini bener dokter loh dokter imam ini masih saya mau tanya untuk customer jurnal ada konten yang sensitif setelah akhir kemarin FM2 itu saya membeli produk di salah satu divisi di Indonesia kemantian alat senat laser elektromounter ya kita pakai formula gulala baru hirarki ke 34 ini mau pakai nama tertentu permasalahan sunat mau reparasi kita bisa oh gitu ya bisa reparasi itu maksudnya apa memajarkan membesarkan alat kita itu kan alat yang berhubungan sama budaya sensitif gitu lah itu ngopok nah biasanya biasanya untuk mengetahui kan kita video ada video ada foto penggunaan alat dan sebagainya cuma kalau mau sebelum orang mencoba atau mau pakai alat kita sebenarnya harus tahu apa yang harus diperhatikan ketika kita membuat customer atau mungkin mendetailkan pemakaian atau mungkin mendetailkan produk pada pengen yang sensitif termasuk kalau rencana yang di klinik ini kan ada ada kedepannya ada yang kecantinan juga itu kan kayak semuanya mau kayak di sliming itu dilihatin lemaknya yang berambil-berambil sekarang rapat ya pengutih pengencang pembesar itu pembesar pemancang itu kan konten sensitif untuk konten-konten yang seperti itu apa yang harus diperhatikan oke silahkan teman-teman internet marketer yang biasa membuat pembesaran silahkan menjawab bukan mungkin ya enggak silahkan saya juga silahkan iya juga pernah enggak 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 pernah sholet 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 hari ah hari ah mungkin kolit yang suruh enggak tahu siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu mungkin ada Diana mungkin enggak maksudnya Diana kan juga mengebuat kosmetik atau apa bagaimana cara memolesnya ya kalau saya enggak punya pengalaman di situ ya teman-teman saya penggunanya pake emotif ya enggak ada yang mau sharing mungkin ada yang mau sharing buat mata ya mas pada malu kayaknya pada malu saya hilang hati itu aja mau gimana tapi buat saya gini loh orang jual rokok enggak harus ikan rokok kan iya enggak bisa enggak menjual image-nya paham enggak ya nah biasanya orang enggak bisa menjual image-nya seperti apa di sini seperti apa dia cuma begini kan jalan begini bisa sudah kelihatan oh kayak gitu loh kira-kira bisa nanti ya kondisinya diinginkannya seperti apa tidak usah saya itu kadang-kadang gitu loh sama teman-teman tarung pulgar before after-nya nanti ya tidak halus gitu loh jualannya saya pernah yang natural high store itu saya kan di story ini saya pernah bilang sama dia kok sayang banget ya image branding anda sudah bagus membuatnya sudah bagus ya atau itu bagus tapi kalau anda masih memposting testimoni orang terus bisa saya apa testimoni story ini story ini terus itu loh penas kulitnya ya udah ini kan story-nya apa screenshot dari WA yang backgroundnya dia background apa gitu loh gambar fotonya anaknya apa-apa ini ini kamu menurut branding ini kan apa maksudnya nah biarkan orang itu berbicara nanti dengan sendirinya di dalam anak insya Allah menurutnya kepada kita gak usah orang bicara kita script shooting ngomongin ini ngomongin tentang kita ya paham ya jadi tadi fungsinya orang sekarang gitu loh yang paling susah itu apa jual apa sih rokok ya gak boleh jual rokoknya gitu loh gak boleh gitu kan tapi dia bisa mengimansikan dengan sesuatu kan nah itu aja saya katakan indirek indirek personal brand contoh begini temen-temen tau gak kalau saya postingnya sering posting makanan iya iya sampai saya kan bilang gini soal jalan transbasi soal makan transbasi iya iya sebetulnya ini juga bisa termasuk personal branding saya mau menunjukkan akurasi dari mulai dari lidah akurasi dari kualitas apa makanya gitu loh kita buat personal branding juga gak harus ngomongin tentang kita bagaimana produk kita bagaimana cukup kita memberikan suatu informasi yang akurat itu aja itu saja personal brand ngerti ya masih pun gak dinyatin sama personal brand nyatinya manfaat tapi kan jadi personal brand kita kalau kita yang keluar banyakan sedikit-sedikit posting low atau posting apa yang gak jelas-jelas begitu ya itu jadi personal brand kita ya ya kalau bahasanya itu sih gak perlu testimoni sih ya ya Yubi juga ah testimoni semuanya-semuanya ini mungkin hampir gak pernah jalan banget ya testimoni seperti itu jalan-jalan ya kita lebih fokus apa udah deh nah ini yang di Yubi itu itu kan customer-customer dulunya saya setiap palem saya nyari bus ya nyari bus saya screenshot kotakin ya kasih tanda mana tulisin ini ini di BK ini di BK kirim ke tempat programmer palem tuh terus lama-lama pengguna sudah mulai banyak mulai komplain sama saya saya berarti pengguna-pengguna yang benar-benar memang lintam maksudnya dia pakai pakai masih 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 oh iya di gini oh iya gini sih boleh gak tak buatin grupnya jadi pada pengguna-pengguna yang komplain-komplain itu yang saya komplain saya buatin grupnya saya namain Yubi Champion yang lagi burung Bugs Finder iya enak kan jadi mereka yang mencari Bugsnya buat saya sekarang saya masukin ke grup lain terus ada programmer saya juga disitu sama team CK saya nah sudah nanti dia kalau itu ada komen disitu duluan kalau Yubi Jawa mereka yang ngomong duluan sekarang sudah jangkan don ya mereka yang masih sering don Yubi Jawa mereka yang kasih tau duluan cepet itu ya Bugs Finder nya mereka selesai ya saya seneng kalau banyak yang komplainnya positif ya di bawang itu ah jadikan Bugs Finder aja ya nanti cepat banyak sama temen-temen yang punya pengalaman seperti itu ya kira-kira mereka masih aslinya bagaimana oke cukup ya temen-temen ya buat Assalamualaikum Mas Jolak ada dua pertanyaan pertama tentang menjiplak-menjiplak dan keberkahan kebetulan saya dari jana mau main nge nge wanita karena sebelum-sebelumnya kebanyakan cowok semua gitu saya mau mainkan nge wanita nge nge main vasion kebetulan saya pengen tapi saya sendiri binung kebetulan masalah desain gitu kan sementara kalau mau langsung hire orang desain lumayan nah saya sendiri akhirnya mengakali riset saya main masuk ke SMN ke Zara dan sebagainya melihat pola di sana terus seperti yang kita tahu kalau lihat di marketplace itu fashion Thailand itu udah pasti rata-rata lagu ya rata-rata lagu saya komper antara Zara SMM dan sebagainya biar sekarang saya lari ke Thailand cari pola yang sama di sana dan ternyata memang ada pola kesamaan jadi antara produk-produk Thailand itu menjiplak Zara SMM dan sebagainya nah saya pergi ke Thailand itu beli kayak semacam beli sampel desain-desainnya model-modelnya saya beli semua trat bawa ke Indonesia saya lempar ke bagian sampling coba bikin yang sama karena saya cuma hasil browsing terus saya kasih ke sampel jadi ini tuh beda jauh gitu makanya saya mendingan beli fisik saya lemparnya gitu nah itu termasuk menjiplak ya mas dan bertang gak kalau saya jalanin kayak gitu oh ini saya berat tantangnya maudang-maudang berkah ini tapi itu dikasih bagus tapi saya teringat karena katanya Ustaz Zadgi pada saat di rumah Ustaz yang bicara masalah apa hati ini ya ya jadi oh berpikir berlapis ya berpikir berlapis itu gimana Ustaz dan ini saya sampai lupa ya mengenai berpikir berlapis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya katakan saya mengatakan tadi kita berbicara masalah halalan kehibah halalan kehibah halal itu adalah konsekuensi hukum secara sariah kehibah ini adalah barometernya hati atau kalau dikaitkan dengan disini masuk ke peranah disini ribu tersorong nah barometernya barometernya untuk menjadikan kehalal itu dibantu dengan namanya ketahiban konsep ketahiban itu konsep ketahiban itu adalah barometernya hati murah kita sendiri wabarakatuh seperti ini kira-kira ada enggak yang terzolemi ketika kita melakukan hal seperti ini kira-kira ada enggak yang dirugikan ketika di melakukan atau ada enggak kalau saya saya dihinkan sama orang-orang mau apa enggak nah indikator-indikator itu menjadi sebuah pola pikir orangnya yang beriman kalau dalam kontes tadi al-makoroh ayat 172 orangnya enggak tahu orangnya enggak tahu karena saya mengambil modelnya doa terus di bagian bahannya ada diferensiasi kalau orangnya enggak tahu kalau orangnya enggak tahu kalau orangnya enggak tahu orangnya enggak tahu kalau orangnya enggak tahu itu maksudnya kepada anak makfu anhu makfu anhu itu hanya bisa dimaafkan tapi dia tidak tahu kan kalau dia tahu dijipla dia marah juga sebetulnya dia tidak tahu kalau dia jangan dijipla karena dijipla ada di Thailand misalnya gitu ada persis atau ada tambahan modifikasinya biasanya sih ada tambahannya kayak misalkan celana kalau saya melihat di Indonesia celananya masukkan celana sirwal gitu kan dia terus mata kaki itu modelnya biasa saya menemukan di Thailand ada bawahnya pakai karet terus saya menemukan di SNM pakai restrating saya menemukan fungsi pakai restrating itu pada saat mau butuh enggak harus gulung-gulung tinggal buka jadi saya melihat melihat A melihat B bikin jadi C gitu orang modifikasi ATM ATM masih beli kalau saya melihat seperti ini masih ketika punya memiliki banyak fungsi yang bisa dijadikan sebuah value tambahan value tambahan yang itu fungsinya seperti tadi apa dibantu untuk saat berbudu bisa bergambang itu menurut saya tidak masalah semakin banyak fungsi yang bisa membantu memberikan manfaat untuk kita lingkungan atau orang lain itu tidak masalah justru itu adalah bisa memberikan kemudahan karena ya siru walau asiru permudahan dalam perserita itu kan value dari ketika tadi konsum saya berharga disitu tidak masalah perusahaan nah saya sekarang menjawab masalah hukumnya kalau agamanya berat saya susah tapi kalau buat saya secara hukumnya secara hukumnya begini kalau kita tidak mencipta klub dan kus kasih mereknya dia itu harusnya tidak apa-apa terus sekarang bicara masalah passion itu juga mirip-mirip gitu-gitulah nggak banyak perbedaan yang jadi ini penemuan baru itu jarak banget penemuan baru jadi pada saat penemuan baru pun juga itu bahkan kompetitor yang mencipta kita itu mengedukasi pasaran untuk menaikkan market size ya market size dinaik karena teredukasi saya ambil contoh begini deh nih teman-teman saya membuat kred celana baru ya Anda tidak perlu beli celana yang sama kanan sama kiri saya buat celetengnya tembus gini kan gitu ya nah terus saya coba kanan kiri kanan kasih gitu kan kanan terus kiri kiri nanti tidak ada beli kanannya yang mana kirinya yang mana boleh beli kanan 3 kiri 2 tidak boleh ya jadi tidak harus tidak harus seimbang itu ya nah dan juga jelas berbeda model artinya apa setiap bagian bisa ini sama ini banyak yang penting gini loh pas pipis jangan sampai eh nah kan contoh begitu kan saya buat inovasi terus ini pada saat saya launching wah sebagian orang mau pakai sebagian gak mau pakai ya tau gak tapi begitu punya saya ini ide nya ditiru sama orang lain ya bukan dicipla ya ditiru ditiru dalam arti ide nya ditiru orang lain juga membuat seperti itu wih kemudian yang melihat wih ini lagi tren nih lagi tren nih iya yang tadinya jadi yang tadinya resis sekarang jadi mau benar juga ya siapa sih yang buat aturan celana kanan sama kiri harus sama warna gitu dan sama motif gak ada kok ya yang penting kalau sama bahannya sudah selesai kasih reseting serai gak selesai kenapa harus begitu wah yang boleh nih nah ini menumbuhkan market size kompo tiktor itu diperlukan untuk menumbuhkan market size paham ya ya tugas kita menumbuhkan market share kita juga begitu ya nah kalau kecuali dia kasusnya resa tadi itu pakai merknya seika juga nah itu kurang ajar bisa di situ itu gak boleh ya selama kita pakai merk orang lain pakai merk yang lain itu silahkan kayak tas nih contek persis plop mending tapi jangan kasih merk sendiri gitu aja eh jangan kasih merk orang lain ya gak boleh pokoknya kita pakai merknya orang lain tau ya saya ditotop begini ini lah ini jakatnya reskiro saya tutupin ya reskiro ya saya ganti tapi ini merintir masih gak boleh ya saya ganti aja di mana piro awal ini oke ya sama gitu lah nah sudah saya coba boleh gak boleh secara hukum boleh karena patent designnya tidak ada paham ya kalau ada patent design kita kena hukumnya setahu saya patent design itu mahal juga ya jadi untuk produk-produk tertentu fashion begini biasanya tidak tidak dipatengkan makanya gijiplak oke saja tapi jangan nyaku itu merknya si Anu ya tapi jawabannya seperti itu insya Allah ini ada beberapa pengalaman kalau jadi sebetulnya prinsip-prinsip syariah itu sebetulnya kalau saya melihat di Eropa itu malah lebih jalan jadi disana kalau pameran ada batasan kalau melebihi 30% itu mirip itu diturunkan saya sering melihat di pavilion China dulu Korea pavilion Korea itu pameran cuma jari besoknya gak ada ternyata ada operator barang ini 30% mirip punya saya itu besok gak bisa buka nah dulu Korea banyak lama-lama mungkin budayanya juga tunggu mereka bagus China China banyak sekali jadi mereka kirim misalnya 20 delegasi itu 5 bisa pulang karena ini masalah case designer juga kan karena kreativitas keliaran imajinasi dan lain-lain ini kan belum seperti mereka mungkin gitu jadi dari 20 foot 5 bisa pulang 2002 itu bisa gak ada nah ini juga terjadi di otomotif ada merek PRU PISPA itu komplain itu itu satu foot luasan hampir 200 meter persegi besoknya dikrupukin kain hitam udah gak boleh tampil jadi FHW nya kelihatan bukan jadi ada produk China merek mirip PISU jadi cuma 30% miripnya jadi merek PISU jadi dia lo jauh gitu bentuknya yang roda 3 yang depannya roda 3 MP4 MP3 itu itu dikrupukin itu pulang besoknya udah gak ada nah saya nanyain kenapa disana ternyata pas acara-acara kelasnya mereka juga buka kelas banyak gitu itu dibilangin jadi kalau ada 30% yang terkemiripan itu pasti dikrupukin nah itu itu tidak ada tidak ada hukum tertulis ekamun jiplah tapi mereka sebenarnya udah malu sendiri gitu sebenarnya niatnya ini sebenarnya jadi kita kita ini niatnya di pelaku tidak itu dari awal udah kelihatan juga ada sih kuncinya balik ke kita dan budaya malu mereka udah sangat tinggi yang membedakan seneng ini kan banyak masalah kalau sudut pandang saya sebagai seorang pengusaha sebisa mungkin kita tidak berilu karena perbedaan seorang komitif dan polo itu adalah inspirasi orang yang berbiasa memberikan inspirasi kepada orang di dalam komitif pasar seharusnya kalau kita ngilu pasti polo tapi kalau kemudian prakteknya ternyata barang kita dinilu kalau katakan dulu saya ya ingin ada kamu terlalu pahalan kiriman tapi kita sebagai pebisnis sebisa mungkin original karena apa ya kalau menurut saya kalau kita bisnis kita perlu punya DNA DNA-nya mas daya ya kayak gini kan apa adanya di atas cerita keluarga di sampah ini apa tuh tambahin gambar pipis dibotok di sampah ini ya DNA-nya memang pakai gitu nah menurut saya kalau kita sebagai seorang pengusaha kita punya DNA-nya itu sudut pandang kita tapi kalau suatu saat produk kita dinilu kalau menurut pandangan saya biarin aja itu menjadi amal soleh siapa yang memberikan foto kebaikan akan terus dapat hal lain yang ada karena saya pernah bilang juga sama kawan-kawan kan yang ditiru itu bagaimana saya bilang nih orang biasanya budaya yang meniru ini kan dari sisi kita yang ditiru ya orang yang budaya yang meniru biasanya dia itu meniru dikatakan lagi trend dia lihat angka ya kan nah biasanya dia tidak hanya meniru punya kita nanti juga meniru punya orang lain terus ya tadi itu yang sering kita mengumum kiri dengan DNA design kalau tidak punya DNA design tidak memiliki kekuatan brand yang kuat jadi brandnya biasanya lemah ya tempat yang OC itu kan ada yang niru tuh gak bisa ya ya gak bisa tapi ditiru nah saya bilang mesti orang yang niru ini dia akan niru tempat yang lain juga kenapa? karena biasanya ini internet marketer ingin main gini ini lagi trend nih buat ya begini nih build on data jadi yang keren lagi buat bisa on data bisa on data ya dia dapat duit nih tapi dia tidak building brand tidak building reputation gitu karena kalau itu mau bangun brand itu nyangkut mesti brand sama dengan difference plus differentiation harus harus apa nyambung brand itu cuma komunitas jelas-jelas ya makanya kalau kita paling mahal itu semua brand ya terus mahal ya gini ya maksudnya wrong ya tapi kata oon tadi cuma dari hasil on ya pasnya oon mas jambil ngomong kan oon kalau saya bahasanya kak dodo saya dodo baik saya juga gitu juga sih saya berusaha tidak meniru orang lain dan gaya bicara pun juga makanya saya juga melihat dari guru-guru saya mungkin bagi sebagian teman-teman juga sudah terbiasa melihat kayak dari panggung gitu ya atau dari youtube kan kan keren-keren kalau di bicara itu pas menurut pengajian tempat kita loh kok gini ya nah kayak biasa tapi isinya berkualitas nah seringkali kayak Ustaz Jaki juga mengerti ya Ustaz Jaki kan mungkin cara pembawaan yang tidak meledak-ledak tidak pakai olah kota dan segalanya ya apalagi abegiat juga tidak mau abegiat itu memoles seperti beliau kalau baca kita begini dia dulu ini dipanggung dia terus bacakan disarakan nyamuk sini nyamuk sini ini terus baca lagi bacakan jadi gak mau dengan nafsunya berbicara terus begitu pertama lepas ya begitu batuk tak sebegitu gak ditahan-tahan gitu makanya sering dengan kalau dengerin ati Ustaz Jaki tahu jadi ya batuk-batuk oh bisa wajar saya sering gitu kan ya di daerah saya sampai saat itu saya di launch di bandara di Batang saya udah tinggal di Batang lagi terus saya lagi tipis ya karena di dalam dipakai cuma ada satu tangan mandi saya tipis di bagian depannya nah saya tipis terus saya keluar dikejar sama orang masjid wah bener loh masjid kenapa dia punya masjid terus saya di dalam gitu ya terima kasih Terima kasih.